Pemirsa 5 orang tersangka pengedar sabu di Kabupaten Batanghari diciduk oleh Tim Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari. Penangkapan tersebut tepatnya di RT1 Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian. Hingga saat ini peredaran narkoba terus terjadi di wilayah hukum Polres Merangit. Berbagai cara dilakukan para pengedar untuk menjual barang haram tersebut. Hal ini terbukti dalam kurung waktu 2 pekan terakhir, tepatnya dari akhir Oktober hingga awal November ini, Satuan Narkoba Polres Merangit berhasil mengungkap 4 kasus peredaran narkoba dengan 7 orang tersangka. Kapolres Merangit AKBP Irwan Andi Purnamawan dari 7 orang yang berhasil diamankan di tempat berbeda ini, semuanya merupakan bandar sabu. Ada pun 7 pelaku yang diamankan tersebut yakni FZ 32 tahun, TW 37 tahun, NF 37 tahun, HS 37 tahun, PY 45 tahun, AN 33 tahun, dan AR 39 tahun. Satu dari 7 bandar yang diamankan merupakan presidivis. Saat ini ketujuh tersangka sudah menekan dibalik saat tahanan Mapolres Merangit, dan akan dijerat dengan Pasal 114 dan 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman di atas 4 tahun penjara. Riko Saputra, Jek TV melaporkan.